Pemirsa Harmonisasi Regulasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah didorong untuk segera direalisasikan menjadi pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Upjatal. Ya, hal ini dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Menyambut era industri 4.0, pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi sangat penting. Dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun sayangnya, percepatan tersebut sedikit terhambat karena belum ada sinergitas antar pemegang kendali dalam mengatur regulasi. Terlebih, regulasi yang berbelit dan biaya yang tinggi menjadi salah satu momok di tengah pesatnya pembangunan palaparing yang menjadi proyek strategis nasional. Hal ini menjadi pembahasan penting dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau APJATEL yang diikuti seluruh anggotanya termasuk MNC Play. Kita tuh butuh simbiosis mutualisme antara industri dengan pemerintah. Karena ini untuk kebutuhan masyarakat. Data, layanan, internet, jaringan ini kan ujung-ujungnya masyarakat yang menggunakan. Nah, jadi, balilah kita data, kita kolaborasi untuk win-win solution tadi. Dari segi perapihan, dari segi regulasi. Nah, kita jujur itu lagi kita galakan akhir-akhirnya untuk ke pemerintah daerah khususnya ya. Ya, kalau bisa masuk imunit plus law atau peraturan pemerintah, peraturan presiden yang levelnya yang manapun yang bisa menjadi pegangan operator dan pegangan pemda juga gitu. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menutup langsung Rakernas ini akan segera memperbarui aturan dan regulasi industri jasa telekomunikasi di Ibu Kota. Karena itu, kita akan duduk bersama, mereview regulasi-regulasi untuk memastikan bahwa regulasi yang ada di Jakarta, itu regulasi yang memungkinkan ekosistem industri jasa telekomunikasi ini, penyedia jasa telekomunikasi itu bisa tumbuh dengan baik. Abjatel selaku wadah bagi perusahaan pemegang izin jaringan telekomunikasi, di mana salah satu anggotanya adalah MNC Play, berkomitmen untuk berperan dalam membangun jaringan telekomunikasi di Indonesia. Tim Ainus melaporkan.